Kalina Oktarani emosi mendapatkan kabar tidak benar soal kehamilan anak pertamanya dari Vicky Prasetyo. Kalina bahkan tak segan marah besar karena Adka Porguzer itu dibawa-bawa dalam kabar tidak benar itu. Dengan tegas, Kalina Oktarani menegaskan kehamilannya bukan settingan belaka. Ia juga menyatakan Adka Porguzer bukan memiliki adik settingan. Seperti apa kemarahan Kalina Oktarani? Beberapa waktu lalu, Vicky Prasetyo mengumumkan kehamilan Kalina Oktarani. Namun beberapa orang justru menganggap kehamilan Kalina hanya settingan untuk menaikkan pamor keduanya. Dengan tegas, Kalina Oktarani menekankan kehamilannya bukan settingan. Ia pun meluapkan emosinya kepada salah satu infotainman yang menyebutnya hamil settingan. Bahkan, anak sematawayang Kalina Oktarani yakni Adka Porguzer disebut enggan memiliki adik settingan dari Vicky Prasetyo. Saya tidak pernah marah seperti ini sebelumnya sama salah satu infotainman. Tanggal Klo bikin narasi dipikir dulu ya kata-katanya. Anak saya Azka dibilang ogah punya adik settingan dari suami saya. Hei, saya hamil bukan settingan. Tulis Kalina Oktarani melalui Instagram at Kalina Oktarani yang diunggah pada tanggal 17 Juli 2021. Kalina Oktarani marah besar karena narasi tersebut tidak mendasar. Ia pun lalu mengungkit kata-kata yang tidak benar terkait Azka Korguzer tidak mau punya adik settingan. Kendati demikian, Kalina menekankan tidak apa jika dirinya dirundung. Namun, jangan menghina Azka dan calon buah hatinya. Pakai otak dong. Gak gitu juga kali kata-katanya. Benarkan Azka ogah punya adik settingan, eh adik tiri. Kalian boleh BULLY saya. Bilang nikah settingan, tapi jangan bawa-bawa anak saya Azka dan anak dalam kandungan saya. Karena mereka darah daging saya. Paham, sambungnya. Mengiringi unggahannya, Kalina Oktarani seolah rela dirundung oleh banyak orang. Namun, ia menegaskan agar Azka Korguzer dan calon bayinya tidak ikut dihina. Lalu, Kalina menyinggung penyebar berita tidak benar yang menjatuhkan dan membuat luka seseorang. Untuk infotainment yang menayangkan berita ini, Hina saya. BULLY saya. Tapi jangan bawa-bawa darah daging saya. Tanda sekali na Oktarani. Bisakan kalian lebih bijak-ijak dalam pembuatan narasi. Saya juga manusia yang punya perasaan di saat kalian bawa-bawa darah daging saya. Kalian butuh berita. Tapi tidak perlu menjatuhkan siapapun yang kalian beritakan apalagi sampai membuat luka. Tutupnya, emosi Kalina Oktarani yang membantah hamil settingan dan membela Azka Korguzer menuai reaksi Vicky Prasetyo hingga Maya Estianti. Vicky cenderung berusaha menyabarkan Kalina. Sementara, Maya mencibir penyebar berita palsu tersebut. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita tidak akan mampu menutup jutaan mulut yang menghujat dan berbicara buruk untuk kita. Cukup kedua tangan menutup kedua telinga kita hingga kita fokus terhadap impian yang kau rai. Jangan rusak bahagiamu sayang. Doakanlah mereka semoga Allah memberikan idayahnya kepada mereka. Amin Allahuma amin. Nanti aku nge-rap freestyle lagi ya biar kamu seneng, komentar Vicky Prasetyo. Namun salah satu netizen justru menuding kehidupan Kalina Oktarani dipenuhi settingan. Tak ayal hidupnya dan Vicky Prasetyo dicap isinya settingan. Dengan tegas, Kalina menyatakan kehamilannya tidak settingan. Makanya kap hidup, jagan disetting melulu. Akhirnya ya begini jadinya image akhirnya kena jadi queen and king settingan. Cibir netizen. Maaf, bagian mana yang saya settingan ya? Nikah, saya nikah beneran. Hamil, mau ikut saya ke dokter kandungan saya. Jawab Kalina Oktarani dengan emosi.